Presiden Yun Sokyul meminta Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida untuk mengikut sertakan para ahli Korea Selatan dalam proses inspeksi pembuangan air yang terkontaminasi zat radioaktif dari PLTN Fukushima ke laut. Yun menyampaikan permintaan tersebut dalam pertemuan dengan Kishida di sebuah hotel di pusat kota Vilnius, Lithuania pada hari Rabu 12 Juli saat keduanya menghadiri KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sebagai pemimpin negara mitra. Presiden menekankan bahwa pembuangan air yang direncanakan harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebelum menyatakan bahwa Seoul menghormati laporan akhir yang dikeluarkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA tentang pembuangan air tersebut. Presiden juga meminta agar Tokyo segera menangguhkan pembuangan air jika terjadi keadaan darurat termasuk jika terdeteksi adanya zat radioaktif yang melebihi batas yang diizinkan dan untuk memperingati Seoul. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Kishida berjanji untuk mengerahkan upaya maksimal untuk menjamin keamanan pembuangan air sesuai dengan laporan akhir dari IAEA dan menambahkan bahwa ia tidak akan melakukan pembuangan yang akan berdampak negatif terhadap kesehatan atau lingkungan masyarakat Jepang dan Korea Selatan. Setelah menyelesaikan jadwal pertemuan dengan NATO dan KTT antara Korea Selatan dan Jepang, Presiden Yun melanjutkan kunjungannya ke Polandia. Dalam pertemuan puncak dengan Polandia pada hari Kamis 13 Juli, waktu setempat kedua pemimpin akan memfokuskan pembahasan pada proyek pertahanan pembangkit listrik tenaga nuklir dan kerjasama rantai pasokan.